Oke, selesai jumpa lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main The Magical Heroes Dan game ini adalah game baru Ini gue sempet liat gameplaynya bagus banget cuy 3D nya bagus banget Cuman kalo misalkan kalian pengen download Silahkan ke deskripsi atau mungkin ke Discord ya cuy Ke server Discord Karena disini untuk loginnya jujur agak susah tadi Intinya kalian tuh pertama-tama bakal disuruh bikin akun gitu Yang dimana akun kalian Ya bikin akun seperti biasa ya gampang kok Abis itu kalian disuruh masukin nomor telpon ya Nah kalo misalkan disuruh masukin nomor telpon Kalian langsung keluar dari gamenya Abis itu masuk ke gamenya lagi Nanti-nanti setelah kalian masuk itu ada pilihan Dimana kalian disuruh masukin ID sama nomor Cina ya Bukan nomor telpon ya, nomor doang cuy Bukan nomor telpon Nah dia itu untuk ID sama nomor Cina Itu ada di Discord juga Nanti bakal gue share ya Dan oke disini untuk pemilihan tim Ada 1, 2, 3, 4 Gue kayaknya bakal pilih tim ini kali ya Tim Goku ya cuy Soalnya disini One Piece Gak ada Naruto kah? Beda ini suara gamenya gue ini dulu ya Gue kecilin dikit bentar Ini gue rekam jam ini cuy 11.45 ya Malem aja Malem-malem guys Soalnya kalo misalkan gue rekam besok Takutnya nanti akun ini gue loginnya susah lagi Nanti takutnya ya Oke seenggaknya kita tungguin dulu Untuk size-nya ini sekitar 1 giga Ini tuh hampir mirip kayak game yang pernah kita mainin waktu itu Cuman ini 3D-nya lebih bagus aja Oke coba kita liat ya Ini liat nih ya Karakternya juga banyak Tadi gue sempet liat gameplaynya dulu soalnya Coba liat ya 3D-nya bagus ya Walaupun ini game turn-based Tapi 3D-nya bagus guys Masalahnya gue gak tau apakah ini game resmi atau bukan ya Cuman Kayaknya sih bukan game resmi ya Kayaknya ya Soalnya kalo diliat dari artnya ini Art style-nya ini ada di DeviantArt cuy Jadi kayak gak resmi mungkin ya Oke kita gaca pertama sudah Kita langsung main lanjut lagi Kita dapet si Vegeta ya Vegeta disini ESR Beda-nya sorry guys kalo misalkan suara gue agak ini ya Agak pelan atau gimana Soalnya ini jam Tengah malem bus rekam-rekam ya Kita mulai lagi Vegeta kita masukin Gue penasaran sama total karakternya aja sih sebenernya Beda-nya ini suara gamenya Kayaknya kemungkinan masih agak-agak kecil ya Oke bisa dikali 2 juga speednya Bentar Aduh belum bisa ini ya Belum bisa di skip ya Terus kita disini bakal dapet Killua bintang 5 SSR gratis kayaknya disini ya Dan ini harusnya bakal ada Give code-give code gitu sih guys Kalo gue liat ya Ini bener-bener mirip kayak ini ya Waktu itu gamenya pernah kita mainin guys Cuman Kayaknya ini versi Versi better-nya ya Lebih bagusnya Gue lebih penasaran sama ini sih Sama karakter karakternya Ini ada apa aja ya Oke dan gue udah atur settingannya ya Jadi biar gak ada musik-musik lagi Disini untuk tampilan menunya kayak begini ya Untuk karakternya bentar ya Cara cek karakter dimana guys Disini ya Wah gila Eh tapi nih Kayaknya mirip kayak game yang pernah kita mainin ya guys ya Beda tuh sama guys Gami sama ya Sewaktu itu sih yang versi yang sebelumnya Gue dapet sih ini nih karakter ginian ya Cuman saya inget gue waktu itu tuh belum ada sih Ini dia Terus si Dari siapa ini gue lupa namanya ya Rukiya juga gak ada Terus ini karakter era kayak begini guys Oh masih dikit ternyata ya Karakternya masih dikit guys Oh ini ada nih SSR-nya cuy Oh ala Banyak guys ternyata disini Ada Todo, Natsu Terus ada si Sasuke Ada Kenpachi juga Cuman kita Oh bisa deh bisa dilihat ya Ada Luffy juga ya Luffy Timeskip Buset ada si Siapa namanya nih Gue lupa Terus ada si Sukuna juga Anjir Banyak banget ternyata ya SP-nya disini justru bawa Hancock guys SP-nya ya Kenapa SP-nya harus dia cuy Ada Dio juga Ada Yuji Ada Jojo Buset ternyata banyak guys Ada Bia Kuya Wah kayaknya sih kemungkinan besar Bakal terus bertambah ya Dan ini hadiah-hadiahnya bisa kita Ambil-ambil dulu Login-login Gue bakal kumpulin dulu deh Disini hadiahnya ada apa aja ya Oke ini kayaknya first top up nih Ini first top up dapet si Vegeta Super Saiyan mungkin Terus ini ulang tahun apa Top up kah? Oh enggak ini kayaknya stage ini deh Di stage 80 Atau mungkin di level 80 kali ya Dapet tiket beginian guys Dan kita bisa ngambil lagi disini Oke Gue gak tau kenapa ini Tiba-tiba dapet tiket 100 Kita bisa langsung gacha kah guys 100 tiket begini gitu Coba ntar dah Ini ada email juga Yang bisa kita ambil Oh ini ya Kita langsung dikasih tiket 100 temen-temen Buset Buset Oke bannernya disini ya Gue sih semoga dapet Sasuke sih guys Langsung dikasih 100 kali gacha anjir Jarang-jarang loh Seinget gue yang Waktu itu tuh gak sebaik ini Dapet si Goku Tapi dia cuman SR guys Dapet SSR pertama kita Dapet lagi Yuji Udah ada 2 SSR Wah ini masih ampas nih Reroll kah guys Reroll kah main di server baru cuy Wah baru 2 doang anjir Oh ada 3 Ini gue gak tau siapa ya Wah baru 3 doang guys Satu kali multi lagi Aduh abis jir Abis tuh dapet 3 ya Dapet 3 SSR temen-temen Oh bisa di ini ya Bisa diganti retapnya ya Oke 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 untuk ngatur line upnya Ada disini ya Kita keluarin dulu Ini Liatin yang SSR sama SR nya gimana ya Kayaknya sama aja dah Tadi kan SSR dia Baru 3 doang kan Sisanya Karakter-karakter Biasa aja Dan kita langsung battle lagi aja Tadi sempet ini kan Sempet gagal Semoga tidak nge-crash lagi ya bos Wajar serangannya boleh sakit juga nih Yuji sakit ya areanya ya Oh kalau dia mengincer belakang guys Dia ngincer belakang ya Dan ini Bisa ngasih buff defense ya Oke Ini Yuji padahal disini 3D nya bagus ya Yang versi ini ya Cuman pas lagi tadi ngadep samping Mukanya Rada berantakan Liatnya Mukanya rada berantakan guys Coba kita masukin sini ya Siapa namanya ini Aduh gue lupa lagi Elric atau siapa namanya Edward ya Edward Oh ngasih efek bleed dia Oh dia bisa ngetahun kah Si ini dia Dia bisa ngetahun Sama sih manusia hijau ini Bisa ngasih buff Ngasih buff attack ya Oke Ya gak terlalu buruk-buruk banget lah ya Coba kita bakal ganti lagi ya Gue pengen nyobain si Vegeta tadi udah ya Zoro 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 Dan ternyata disini Mainnya elemen ya guys ya Mainnya elemen Jadi harus Harus diperhatiin juga tuh Oke single target Kalau aja Ini area men Zoro single target Cuman kayaknya Bakal sakit sih dia Uh Ini suku apinya cuy Wah ini mah harus Di upgrade dulu guys Tapi kayak kemungkinan besar Gue bakal re-roll deh Main di server lain nanti ya Soalnya disini Ampas tadi gajahnya Ya bentar ya Kita mundur dulu Disini ternyata untuk hari kedua Dapet ini ya Dapet si Mikuatsune Dan di hari ke delapan Dapet Luffy Taro ya Oke berarti lumayan ini juga guys Lumayan baik juga ya Cuman sih Kalau misalkan top up Pake apa ya Top up kayaknya sih Gak bisa pake itu Indo ya Coba kita cek ya Bisa gak Kemungkinan besar sih Gak bisa ya Kalau misalkan Dilihat-lihat Oh iya gak bisa guys Harus pake Ya itu tuh Cina ya Gak bisa ya Paling kalau misalkan Mau ini mah Free to play aja udah ya Jadi gak usah top up Top up guys Cuman kayak ini Fiturnya Pada belum kebuka ya Kayak fiturnya Kebukanya tuh Di level 15an deh Ini dari tadi kita masih Masih battle yang Biasa-biasa aja guys Maksud gue belum Kayak arena gitu-gitu Belum ya Oke dapet diamond-diamond Juga lumayan banyak 1300 Oh ini sistem shopnya Begini cuy Sistem shopnya begini ya Kita beli dulu Lumayan Paling murah 25 Nah ini kayaknya Tiketnya beginian ya Ini kayaknya tiketnya Beginian nih Untuk dapetin SP tuh Kayaknya ya Dan kalau misalkan Kita pengen ngumpulin Karakter disini Bisa dapet juga Oh ini kayaknya dapet Dari gacha deh Digumpulin gitu Mungkin ya Yang dupe-dupe ya Oke Coba kita Upgrade dulu mungkin Bentar Tiketnya Aduh masih kurang cuy Oh apa ini Oh ala Bisa dapet fragment juga Ternyata Bisa dapet fragment Dari sini bisa Sistem nuker juga Berarti ya Oh iya cuy Ini sama kayak Beliat Ovasira Sistemnya ya Jadi kalau misalkan Ada karakter yang Kalian gak suka Bisa di ini guys Bisa dituker gitu Dan ini robot apa nih Ini robot apaan nih guys Oke Kayaknya kita kebuka ini Dah kebuka fitur baru ya Tadi gue habis nyobain Tadi kayaknya Versus gitu Bentar dah Ini masih disuruh battle guys Oh Pake Sasuke guys Ini Sasuke gratisan ya Kita disuruh nyobain Wah kayaknya Sasuke OP juga Kemungkinan sih gue bakal Re-roll nanti ya Di server baru Terus nyari Ini Nyari karakter yang bener-bener Kuat banget ya Anjir 3000 coy Wah animasi ultimate Juga oke Ternyata ya Animasi ultimate Juga oke punya guys Ternyata Oke ini selesai Tadi ada fitur ini coy Ada fitur Versus Nah ini kayaknya ini Arena nih ya Oke arena guys Arena 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 Ini masih 14 ribu Masih buat doang ini Coba ya Terakhir kita bakal Bantai-bantai arena coy Soalnya ini kemungkinan besar Gue bakal re-roll sih Dan ternyata ini Yang karakter warna hijau ini Dia tuh kayak ada Lambang-lambang gitu Kayaknya tuh kayak System Core gitu ya Nih ini gue kasih liat nih ya Aduh Masih disuruh battle terus guys Ternyata anjing Aduh Masih disuruh battle guys Wait 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 Sabar sabar Bisa balik ya sih Oh bisa bisa Nih Tuh dia ada lambang-lambang gini Ini kayak lambang Core gitu mungkin ya Tapi sebelum itu gue mungkin Bakal upgrade dulu aja Bisa level langsung max gitu gak sih anjing Oke bisa ya Kita power kita 11 ribu tadi Kita upgrade dulu Biar kebuka skill-skill baru Langsung level 30 Oke Jangan level paling gede dulu ya Bentar sabar Gue bakal upgrade ke level 20 Semuanya dulu aja deh Biar enak ya Sebenernya kalo untuk arena Fokus ke satu karakter Kayaknya kuat dah Oke ini udah Ini level 20-20 SS arena selanjutnya Udah gak ada lagi Cuma 3 doang kita punyanya ya Yaudah lah Kita upgrade ini aja Oh udah maksimal Udah ini udah gak ada aset lagi Kita langsung tes arena cuy Kita tes arena disini ya Gue bakal Ngehajar siapa aja lah Eh Banyak ini juga ya Satu hit aja Satu hit guys Ini terlalu mudah sih Harusnya riang ini co Power agak gedean Tuh satu hit doang Sama si Yuji anjir Dan ternyata disini Untuk tiketnya abis ya Gak bisa dibeli lagi cuy Yaudah lah Kita mungkin Terakhir ngambil-ngambil Misi-misi ginian aja nih ya Kita dapet tiket 10 Lumayan bisa gacha lagi Oke Kita ada 1300 Gacha disini ya Nah ini bisa diganti-ganti Ternyata ininya ya Kayaknya disini yang paling kuat Jojo udah Kayaknya Jojo kuat disini ya Oh untuk elemen Ini tergantung elemen-elemen Ternyata ya Kalau yang versi air Gue bakal naruh ke Jojo Kemudian kalau disini Kayaknya paling kuat Kenpachi men Kalau gak Kenpachi Ini dia ya Sasuke Yang hijau Gue pengen Dio sih Oke Gaskan yuk Siapa tau dapet ya kan SSR Kan udah gue bilang Apa guys Dapet cuy Dapet Dio anjing Dapet Dio coy Coba ntar kita upgrade dulu ya Tuh ini ada kayak Sistem core-core gitu Ini kalau feeling-feeling Gue ya Jojo disini Nah Gue penasaran sama Jojo Ini dia skillnya gimana ya Langsung mati jir Terlalu ini ya Terlalu cepet Bentar deh Ini gue hilangin dulu kali ya Nah Dia sendirian aja Coba ya Dia skillnya gimana dah Oh Ngincer back row Si Si Jotaro ini Ngincer back row dia guys Sebagian belakang ya Oke Bersi keteknya Ultimate lah kapan dah Disini ciri-ciri ultimate Itu gimana ya Di bagian ini Kayaknya gak ada infonya dah Ya bener ya Kayak gak ada info Kapan dia ultimate Oh Kayaknya memang belum kebuka Cok Harus naikin levelnya dulu gak sih Tuh kan Harus naikin levelnya dulu gak sih Guys nih Yang ini cuy Bentar ya Nih Ininya nih Harus dinaikin dulu gak sih Nah ini ultimate nih Kayaknya nih Ya harus dinaikin dulu Cok Di level berapa ya Jika kebuka level 40 Kayaknya ada Lah kurang cuy Yaudah lah ya Ntar paling gue Kalau misalkan Pengen re-roll ya Gue disini kemungkinan besar Oh disini SSR doang paling mentok ya Gue kemungkinan besar Kalau pengen re-roll sih Gue minimal Dapet 1,2,3,4 Udah 4 sih disini ya Minimal 5 kali ya 5 SSR cuy Ya Cuma gue sebisa mungkin Kayaknya bakal utamain Sukuna kali ya Biar keren ya Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah selamat menikmati